Sementara itu calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3, Nurdin Abdullah, memiliki solusi anggaran untuk kampanye. Mantan Bupati Maros ini mengajak masyarakat untuk berperan serta menyumbang dana kampanye melalui program kick-off untuk Sul Soljaya. Menjadi calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi pemilu, membutuhkan biaya yang cukup besar. Salah satunya adalah anggaran yang digunakan untuk kampanye. Namun calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3, Nurdin Abdullah, punya cara sendiri untuk mengatasi masalah ini. Mantan Bupati Maros ini mengajak masyarakat untuk berperan serta menyumbang dana kampanye melalui program kick-off untuk Sul Soljaya. Fundraising ini kita ingin investasi masyarakat. Jadi ada partisipasi masyarakat terhadap perjalanan kami. Kita tidak melihat nilainya, tetapi ini adalah sebuah wujud kepedulian masyarakat terhadap suksesi kepemimpinan di Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan ini juga, Cagup Nurdin Abdullah turut menyaksikan proses transaksi melalui ATM setelah melengkapi formulir yang disediakan. Bantuan dana kampanye yang terkumpul dalam acara ini sebesar 312 juta rupiah. Tim Liputan Ainews melaporkan.